Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai imunisasi BCK. Pertama kali nonton channel youtube saya, perkenalkan nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Dan jangan lupa untuk teman-teman klik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video youtube terbaru saya. Nah disini teman-teman, saya akan membahas mengenai seputar imunisasi BCK yang dimana teman-teman biasanya nanya nih ya. Kalau misalnya imunisasi BCK tidak menimbulkan skar atau bekas di lengan anak kita atau di lengan yang disuntikkan, itu sebenarnya vaksinnya itu perlu diulang atau tidak. Ya, dan sebenarnya vaksinnya itu sudah bereaksi atau belum? Nah, pastikan teman-teman nonton video ini karena saya akan mengulas sampai tuntas. Ini skar BCKnya teman-teman ya, jadi ini ada betulan ada nanah ya. Ini ada nanahnya, ada matanya. Nanti dia itu bisa kalau misalnya sudah matang ya, dia bisa pecah dan menimbulkan skar ya. Jadi ini timbulnya sudah sekitar 2 bulan ya setelah dia imunisasi. Ya, jadi sesuai dengan teori sekitar 2 sampai 12 minggu yang pada umumnya, biasanya pada anak itu munculnya 1 bulan setelah diimunisasi. Nah, ini dia sudah tidur teman-teman ya, sudah nyenyak, sudah dapat minum obat. Jadi sebenarnya saya kasih obat itu cuma untuk meringkankan aja demamnya, tapi anaknya nggak rewel. Ya, gini. Nah, apa sih sebenarnya imunisasi BCG ini? Ya, jadi imunisasi BCG ini sebenarnya ditujukan agar bayi atau balita kita itu kebal terhadap penyakit yang namanya TBC. Ya, jadi isi dari vaksin ini adalah mikrobakterium bovis yang hidup namun dilemahkan. Jadi sebenarnya tidak mungkin membuat bayi kita sakit apabila dalam kondisi fisik yang prima. Nah, apa sebenarnya skar BCG itu? Ya, skar BCG itu merupakan bekas daripada imunisasi yang secara WHO dan secara kedokteran disepakati untuk disuntikan di lengan kanan atas, di bagian yang namanya intrakutan. Jadi benar-benar persis di bawah kulit. Ya, jadi ini membutuhkan teknik khusus ya teman-teman. Makanya ketika baby Jennifer mau disuntik dengan yang namanya BCG, dokternya selalu bilang jangan lupa untuk dibawakan dot yang isinya susu. Dan bayinya dipuasakan dulu. Tujuannya apa? Supaya tujuannya bayinya itu nggak goyang-goyang teman-teman. Jadi memang untuk nyuntikan vaksinnya itu benar-benar tepat ya. Nah, vaksin BCG ini apabila disuntikan di intrakutan, dia itu akan menyebabkan yang namanya infeksi alami. Ya, jadi tubuh secara alami akan merespon dan mulai timbul yang namanya bisun. Nonton kan video yang saya ambil dari bayi saya di mana sudah mulai bereaksi dari suntikannya, tapi dia suntikannya ini bereaksi setelah 2 bulan disuntikan. Nah, bagaimana sebenarnya sifat dari skar ini? Sifat dari skar ini adalah timbulnya di bekas suntikannya. Sama seperti video anak saya di mana disuntikannya di lengan atas. Jadi pasti munculnya akan di situ. Awalnya dia akan muncul kemerahan dan lama-lama akan berisi nanah. Ya, seperti tadi ada tuh matanya yang warna kuning. Lama-lama dia akan pecah atau mengering dan akan timbul yang namanya jaringan parut atau skar. Dan itu merupakan kejadian yang sangat normal. Ya, jadi buat para ibu-ibu muda nggak usah panik. Ya, karena itu sangat normal. Dan biasanya munculnya sekitar 1 bulan setelah penyuntikan. Ya, dan ritsnya bisa sampai 12 minggu kemudian. Nah, yang perlu diwaspadai apabila, apabila, ini perlu dicatat, ya. Apabila muncul respon yang lebih cepat, ya. Setelah disuntikan langsung muncul responnya sekitar 2 minggu atau kurang dari 1 bulan. Segeralah bawa bayi Anda untuk kontrol ke dokternya. Ya, kenapa? Karena siapa tahu sebenarnya bayi Anda itu sudah terinfeksi yang namanya TBC. Tapi nggak ketahuan dan setelah disuntik malah muncul reaksinya. Saya mau minum ini lho. Nah, ini soalnya rewel. Ya, panas ya. Ini kita buka. Nah, terus nih teman-teman kan ada sisiannya nih ya. Nah, ini 0,7. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu. Nih, supaya Jennifernya nggak nangis nih teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, terus buka mulutnya. Rasa andur. Andur. Pintar. Nah, udah nih teman-teman. Kami minum obat panas. Ya, obat panas tuh. Hmm, teman-teman. Lihat nih Jennifer. Aduh. Nih lho. Nah, teman-teman gini lho. Nah, ini lho bisulnya. Nah, ini bisulnya nih. Karena kemarin suntik BCG ini baru keluar tanahnya ya. Makanya dia agak demam. Nah. Tung-ting-tung-ting-tung. Nah, habis itu sekarang mau dikasih salep nih. Ini salepnya buat anti radangnya dia. Ya, jadi ini sehari dua kali aja. Supaya dia nggak terlalu bengkak. Ya. Ales sendiri lagi aja. Ales nih, teman-teman. Nah, ini, 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 ya. Nah, kita takin aja. Biar cepat keringnya. Nah, udah deh. Nanti kita videoin lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah, teman-teman. Tanya nih, apakah bisulnya ini berbahaya atau nggak? Ya, jawabannya bisul ini nggak berbahaya, teman-teman. Dan biasanya akan sembuh sendiri selama tiga bulan. Nah, tapi untuk case anak saya, biasanya saya tambahkan ya. Seperti yang di video tadi. Untuk anti panas dan salep untuk anti radangnya. Ya. Dan kalau misalnya itu tidak membantu, teman-teman bisa langsung dibawa anaknya untuk periksa ke dokter. Nah, pertanyaan ini adalah bagaimana kalau misalnya tanda BCG-nya itu nggak muncul, ya. Itu berarti vaksinnya nggak perlu diulang, ya, teman-teman, ya. Jadi, dianggap vaksinnya itu sudah beres. Dan muncul atau tidaknya bisul itu, ya, atau reaksinya itu tergantung dari sistem imun anaknya, kepekaan kulit anak, dan kedalaman dari penyuntikannya. Jadi, para mams nggak perlu kawatir, ya. Apabila informasi ini membantu, jangan lupa untuk teman-teman share, ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.